beberapa program yang salah satunya yang saya ikuti yaitu adalah PEMM jadi benefitnya bang, apa benefit dari apa yang ikut MBKM ini? khasnya itu tempe mendoan, ini dapat uang dari pemerintah langsung A nilainya ada beberapa matu kuliah yang tidak dikonversi oleh kaprodinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Kimia edisi kelima bersama saya, Nadila Putri Ananta selaku Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatuan Alam Universitas Tanjung Pura pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang keseruan dan benefit mengikuti pertukaran mahasiswa program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka kali ini saya ditemani oleh mahasiswa berprestasi yang beliau itu mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka mungkin selebihnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau silahkan Bang, perkenalkan diri terima kasih kesempatannya Kak Nadila perkenalkan, saya Ragil Andrianto dari Prodikimia, FB Pak Untan dan saya sekarang adalah semester 6 angkatan 2021 saya kemarin mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka yang angkatan 3 2023 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah baik, berarti ya Bang sekarang semester berapa Bang? semester 6 kemarin mengikuti MBKM-nya di semester 5, benar? semester 5, benar proses mengikuti MBKM itu berapa lama Bang? itu kemarin saya dari semester 5 jadi kemarin itu perginya itu Agustus dan pulangnya itu Desember kemarin berarti satu semester ya? iya, semester 5 dari tadi ini kan kita udah bahas MBKM MBKM gitu ya Bang ya mungkin dari teman-teman tuh masih belum tahu MBKM itu apa sih? boleh Abang jelaskan sedikit tentang MBKM? baik, MBKM itu setahu saya itu adalah program dari Kemendipu Dristek yang dimana itu terdiri dari beberapa program yang salah satunya yang saya ikuti itu adalah PMM, yaitu program pertukaran mahasiswa Merdeka nah kemarin itu saya mengikuti angkatan 3 yaitu tahun 2023 dan salah satu lagi programnya itu ada MSIB terus ISMA kampus mengajar dan lain-lain sebagainya oke dari yang Abang ikuti MBKM ini mungkin ada syarat supaya bisa teman-teman di rumah itu mengikuti MBKM gitu seperti mungkin minimal semester berapa atau syarat lainnya seperti apa Bang? oke, untuk syarat ya untuk syarat sepengalaman saya yang mengikut PMM ini ini kemarin tahun 2023 itu angkatan 3 ini syaratnya itu IPKnya minimal 2,8 terus yang semester harus diikuti oleh semester 3 atau 3, 5, dan 7 yaitu semester ganjil khususnya ya, semester ganjil berganjil terus apa ya terus melengkapi-lengkapi berkas-berkas yang ada seperti surat izin orang tua surat dari prodi terutama dari surat prodi dan lain-lain sebagainya seperti transkrip nilai dan BPJS terutama kita harus ada BPJS juga sebenarnya dan lain-lain sebagainya dari yang Abang jelaskan itu mungkin saya itu penasaran ya Bang ya dan teman-teman di rumah mungkin juga penasaran apa sih motivasi Abang untuk mengikuti MBKM ini? oke, untuk motivasi ya motivasi saya itu yang pertama melihat sosial media tentang mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ikut di PMM di ini di universitas-universitas lain jadi kemarin itu saya lihat mereka itu jalan-jalan kerjanya gitu kan tetapi setelah saya daftar dan lolos di program ini ternyata bukan hanya jalan-jalan kita di sana itu belajar nah salah satunya itu ada namanya itu kampus bukan, sorry ini kelas modul Nusantara jadi kita itu mengetahui atau memperkenalkan atau belajar tentang daerah yang kita ikuti jadi saya khususnya di unsut itu belajar tentang kebudayaan Purwakerto salah satunya itu berarti dari yang abang ceritakan itu kita belajar ya abang disana ya belajar itu apakah kita hanya mempelajari teorinya saja atau bagaimana abang? nah disana itu kan saya disana itu tetap belajar seperti biasa kuliah di kampus tetapi setiap hari Sabtu itu kita ada namanya kelasnya itu di kelas modul Nusantara itu ya kita nanti jalan-jalan terus kita juga sambil belajar tentang kebudayaan-kebudayaan di daerah tersebut jadi kemarin itu salah satunya saya kebudayaannya itu ini mengunjungi museum atau alun-alun di kota Banyumas salah satunya itu dan ini kita juga saya mengetahui ini makanan-makanan khas dari daerah tersebut salah satunya itu di Purwakerto itu ciri khasnya itu tempe mendoan tempe mendoan tempe mendoan enak tuh kayaknya bang iya sana tuh banyak tempe mendoan sekali di tepi-tepi jalan gitu kan banyak sekali orang-orang yang jual tempe mendoan semarin tuh ada salah satu tempat yang menjual tempe mendoan itu yang satu meter sebesar satu meter jadi kami disana tuh makan rame-rame gitu kayaknya kalau di Pontianak tempe mendoan belum ada ya bang ya ada sih tapi tapi gak dijual banyak gitu kan jadi jarang juga ya disini ya aslinya kan pasti di Purwakerto jadi banyak ternyata banyak hal yang abang pelajari disana ya juga ya bang ya dari yang abang ceritakan itu abang ikut MBKM-nya di unsot sedangkan abang kan kuliahnya di unten juga gitu kan berarti kan abang mengikuti mengikuti dua kampus bener ya bang ya jadi itu gimana sistemnya bang apakah abang tuh di untannya offline terus di unsotnya offline itu gimana bang boleh ceritakan bang oke untuk kuliah ya jadi saya tuh sebenarnya gak kuliah di satu semester itu di untan jadi saya pul kuliah di unsot jadi kemarin itu saya ngambil 23 SKS di unsot nah disana itu saya seperti kuliah biasa masuk pagi nanti pulang tapi yang berbedanya itu ya itu tentang apa sabtu itu kita setiap sabtu itu ada kegiatan modul santara nah itu kita belajar tentang kebudayaan-kebudayaan di prokerto khususnya yang saya ikuti di unsot jadi itu sih yang kemarin jadi kita cuman belajar biasa disana kita disana praktikum saya juga disana praktikum gitu kan buat laporan jadi disana cuman kuliah biasa jadi disini saya tidak kuliah di untan di khususnya saya pul belajar disana berarti kalau begitu makul yang abang ambil di unsot itu bisa dikonversikan di untan gitu ya bang iya bisa kemarin itu saya pertama kali ini untuk pergi ke sana kan kita harus menguruskan berkas-berkas gitu kan jadi saya itu kemarin menguruskan mengurus berkas ke kaprodi khususnya bu Imelda untuk menyetujui konversi soal konversi mata kuliah ini karena setelah kemarin itu banyak pengalaman dari teman-teman saya itu ada beberapa matu kuliah yang tidak dikonversi oleh kaprodi jadi kemarin itu saya paling kejar itu tentang konversi mata kuliah jadi kemarin itu setelah saya pulang dari Purwakerto dari unsot khususnya Alhamdulillah semua 23 SKS itu terkonversi dari kaprodi jadi bang tidak lagi banyak mengikuti makul di untan ya bang yang benar bang salah satunya benefitnya itu kita dikonversi di kaprodi kan jadi kita disana juga dapat pengalaman baru tidak cuman jalan-jalan katanya kan dan banyak lagi lah pengalaman-pengalaman dan benefit-benefit lain ngomong-ngomong tentang pengalaman nih bang boleh abang ceritakan sama teman-teman pengalaman yang abang dapatkan di unsot sana gimana oke pengalaman ya sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami disana jadi salah satunya itu dapat teman baru terus masih teman-teman baru teman-teman dari seluruh Indonesia khususnya karena program PM3 ini diikuti oleh dari Sabang sampai Marokke dari Aceh sampai Papua dari Sulawesi juga ada jadi program PM ini kan diikuti oleh misalnya kita saya kan khususnya di Jawa Tengah jadi di Pulau Jawa itu tidak boleh masuk ke diikuti oleh yang satu pulau jadi harus berbeda pulau jadi Jawa yang saya ikuti jadi yang boleh ngikut untuk masuk untuk daftar ke unsot ini dari Sumatera Kalimantan Sulawesi dan Papua dan NTB Nusa dan Bali jadi disana itu saya banyak kali pengalaman teman-temannya juga banyak bahasa bahasa mereka kan juga mengikuti daerah mereka jadi saya juga belajar bahasa mereka bahasa mereka sana bahasa apa tuh bang kalau di Sumatera itu kan kalau di Sumatera itu kan sama gitu kan dengan kita itu bahasa Melayu kalau di Sulawesi itu bahasa Bugis gitu kan jadi disana tuh apa ya jadi abang sedikit-sedikit belajar bahasa Bugis benar-benar belajar bahasa lain Papua logat-logatnya jawa juga kan bang ya iya jawanya juga terus Papua itu banyak juga saya belajar-belajar sedikit gitu lah tentang bahasa-bahasa mereka terus apa lagi ya pengalamannya ya yang paling penting ini dapat uang dari pemerintah karena dapat duit jadi kita merasakan uang dari pemerintah secara gratis nah itu juga sekali pengalaman yang sangat luar biasa dan banyak-banyak lagi lah kita juga mengenal dosen-dosen disana juga banyak ada proyek dengan dosen disana juga kan jadi banyak sekali lah program-program yang dapat saya mungkin teman-teman yang circle-nya tuh cuma sebatas di Untan aja Pontianak atau Kalimantan aja terus teman-teman tuh pengen punya circle yang satu Indonesia gitu dari Sulawesi Sumatera Jawa Papua dan segala macam teman-teman tuh boleh ikut MBKM seperti abang ini seperti abang lagi ya betul kan terus kayak pengalaman yang abang ambil juga kayak dapat uang juga dari pemerintah itu kan lumayan juga ya bang ya lumayan sekali itu sangat membantu lah kita disana kan tidak cuman itu tidak hanya itu tapi pengalaman tentang belajar tentang budaya disana juga belajar dengan teman-teman yang baru juga ya bang ya banyak sekali lah pengalaman-pengalaman yang dapat diambil dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari yang ternyata di Untan gak pernah ternyata kita tahu gitu kan jadi kita kembangkan lagi disini kemarin itu kan saya juga belajar tentang membuat batik kemarin itu belajar juga tentang mengenal gamelan-gamelan yang ada disana jadi pokoknya yang kita gak tahu di Pontianak khususnya di Pontianak gitu kan kita belajar disana karena oh oh batik disini nih ada rupanya saya juga baru tahu kemarin itu kan mandoan itu salah satunya dari Purwokerto itu jadi saya juga mengenal tentang makanan khas dari daerah tersebut karena disini juga jarang orang tahu ya bang ya karena abang ikuti MBKM ini di semester 5 setahu saya itu di semester 6 kita tuh juga mengikuti kegiatan KP atau biasa disebut dengan kerja praktik benar bang benar karena abang tuh ikut kegiatan MBKM jadi KPnya abang tuh gimana di semester 6 ini kan abang juga sekarang semester 6 ya kan boleh abang jelasin gimana bang aloh untuk ini KP ya kerja praktik nah disana tuh saya juga dikonversi konversi untuk mata kuliah KP ini karena kemarin itu kata Kaprodi saya Bu Imel kalau KP ini bisa dikonversi ke modul Nusantara modul Nusantara yang disaya ambil itu kan 4 SKS jadi itu kalau kerja praktik itu kan 2 SKS jadi itu yang disaya konversi ke modul Nusantara jadi kemarin itu di modul Nusantara itu tidak cuma jalan-jalan disana ada juga beberapa sub-sub tema dari program ini salah satunya itu yang terakhir itu kontribusi sosial jadi kita tuh disana membuat kontribusi terhadap masyarakat sekitar kemarin itu saya di desa Cilongo di kecamatan saya kemarin lupa di bagian di daerah Banyumas disana itu saya kerja bakti atau membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat disana jadi kemarin itu saya menanam pohon seperti KKM mungkin ya mungkin KKM yang tapi 1 hari doang jadi itu kemarin cuma 1 hari doang saya kemarin juga sama teman-teman membuat apa ya menanam pohon jadi kita tuh menanam pohon di sebuah lapangan di daerah di desa tersebut bersama dengan warga-warga sekitar jadi tidak cuma kita tahu ini jalan-jalan gitu kan jadi kita disana juga membaur membaur terhadap masyarakat sekitar ya betul jadi berarti kalau ikut gitu KKP tidak perlu ikut lagi dong Bang Benar jadi teman-teman yang tidak mau ikut KKP boleh teman-teman ikut MBKM aja langsung A nilainya aman banget gitu jadi berarti tadi mata kuliahnya juga bisa dikonferensi nggak perlu ikut KKP juga gitu ya Bang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bang Lagil nih ceritakan sama teman-teman di rumah jadi benefitnya Bang apa benefit dari apa yang ikut MBKM ini jadi siapa tahu kan teman-teman di rumah tuh juga pengen ikut MBKM cuman tuh masih bingung benefitnya apa sih gitu apakah berpengaruh sama diri sendiri gitu boleh Bang jelasin Bang oke untuk benefit benefit tuh banyak sebenarnya yang saya yang saya alami gitu kan salah satunya itu dapat teman baru terus dapat jalan-jalan juga disana karena disana itu kita semua tahu gitu kan di Jawa itu kan banyak destinasi wisata gitu kan jadi kita juga disana mengenal destinasi wisata yang ada disana terus kebudayaan disana terus makanan khas dari daerah tersebut juga ini kita juga ini dapat dikonversi nilainya jadi kita ikut kegiatan ini kan tidak cuman ikut doang tapi juga ada benefit yang kita rasakan yaitu tentang konversi itu salah satunya yang penting itu karena kalau tidak dikonversi gitu kan kita untuk apa sih ikut ini sia-sia juga sia-sia juga gitu kan dan itu juga salah satunya juga ini apa ya dapat uang itu dari pemerintah salah satunya dan apa ya banyak juga sih pengalaman-pengalaman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena emang banyak sekali pengalaman-pengalaman itu yang saya dapatkan yang mungkin tidak ini ya menurut menurut penonton atau kalian semua itu tidak terlalu penting tapi bagi saya itu sangat penting untuk kebudian harinya jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang pengalaman atau benefit dari MBKM ini teman-teman boleh langsung daftar saja boleh kemarin itu seharusnya kemarin itu ya PMM 4 sekarang ini kan sedang berjalan PMM 4 mungkin insya Allah di tahun depan itu ada PMM 5 jadi mungkin teman-teman yang ingin mendaftar silahkan mendaftar khususnya kalau saya rekomendasi juga di unsut tempat saya kemarin juga bagus sangat bagus karena kemarin itu saya juga seharusnya sebelumnya itu saya kurang tahu unsut ini seperti apa sih gitu kan bagus atau tidak sih setelah saya tahu gitu kan setelah saya masuk ke dalam unsut oh bagus sekali unsut ini kan besar sekali unsut ini dan gedung-gedungnya juga bagus-bagus gitu kan mahasiswa-mahasiswanya juga aktif gitu kan karena berbeda sekali dengan disini gitu kan pokoknya banyak sekali benefit-benefitnya gitu jadi daftar lah di PMM 5 atau program-program lainnya selain PMM ini ada MSIB terus ISMA yang pertukaran ke luar negeri terus ada banyak lagi sih kampus mereka juga ada banyak-banyak banyak lagi lah baik untuk teman-teman yang mungkin tertarik sama MBKM boleh abang kasih tipsnya tuh apa bang supaya kita tuh bisa lulus MBKM baik untuk tips ya tips dari saya itu tips dari saya itu ini mungkin di pendaptaran PMM ini kan ada namanya seleksi berkas nah paling kalian harus mengikuti atau membuat berkas-berkas itu secara maksimal karena misal kalau tidak ada misal kalau berkasnya tidak lengkap atau kurang itu atau kesalahan-kesalahan itu kesanan kecil kesanan kecil itu sangat-sangat ini ya bisa menyebabkan tidak tidak lolos gitu jadi yang paling penting itu administrasinya administratifnya terus apa lagi ya mungkin itu aja sih mungkin administrasinya karena kemarin juga saya bulat-balik ke kampus untuk mengurus administrasi yaitu dari surat izin dari Kaprodi gitu kan surat konversi terutama konversi paling harus sangat-sangat diperhatikan surat konversi ini kepada Prodi karena kalau misalkan kita sudah pulang ke sini takutnya karena pengalaman-pengalaman teman saya itu ada yang mata kuliah tidak dikonversi jadi harus benar-benar berbicara kepada Kaprodenya untuk konversi nilai ini karena kalau tidak dikonversi itu kan sayang sekali gitu kan kita juga sudah di sana selama satu semester jadi nanti tahun depan itu kan kita mengulang atau mengambil mata kuliah tersebut kan jadi kayak sia-sia berarti komunikasi ya yang pertama itu yang penting-penting itu komunikasi kepada Kaprodi Kaprodi juga baik sebelum kita menutup podcast pada hari ini mungkin dari Bang Ragil selaku mahasiswa program MBKM boleh memberikan kalimat closing pada teman-teman di rumah oke untuk kalimat closing gimana ya saya oke untuk kalimat closing dari saya mungkin ini jika kalian ingin mengikuti program MBKM seperti saya itu dari PMM ini kan daftar lah secara sungguh-sungguh dan ikutilah proses-proses yang ada dan jangan mudah putus asa karena omongan-omongan dari yang lain itu kan banyak sekali yang bilang kalau program MBKM ini kayak ini apa kurang benefitnya gitu lah tetapi kalau dari saya itu sangat-sangat banyak kita dapat benefitnya karena apa yang dikatakan orang itu kan tidak semuanya benar orang kan belum menjalankan kegiatan itu jadi orang-orang itu nyaman sekali bilang kayak gitu karena dia belum mengikuti kegiatan itu tapi dari saya ikutlah kegiatan ini karena kita ini kan di jamannya program-program MBKM yang banyak sekali programnya jadi sayang sekali kalau tidak ikut untuk program MBKM ini karena misal kita di di apa untuk melamar kerja atau apa karena misal soalnya kemarin itu salah satunya dari dosen saya itu bilang sayang sekali kalau kalian tidak ikut kegiatan MBKM ini karena di jaman kalian ini adalah kegiatan MBKM yang sangat banyak sekali karena di jaman-jaman mereka itu tidak ada jadi kesempatan untuk keluar atau merasakan pengalaman baru di tempat lain itu sangatlah kecil jadi saya berharap kalian yang ingin ikut ya sungguh-sungguh lah untuk mengikuti prosesnya baik terima kasih kepada Bang Ragil yang telah menemani saya dalam podcast Bincang Kimia edisi kelima ini tadi kita sudah mendengarkan dari Bang Ragil tentang keseruan dan benefit mengikuti pertukaran mahasiswa program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka baik terima kasih kepada Bang Ragil yang sudah menemani saya dalam podcast Bincang Kimia edisi kelima kali ini tadi kita juga sudah mendengarkan tentang keseruan dan benefit mengikuti pertukaran mahasiswa program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana teman-teman gak perlu lagi takut untuk mencoba MBKM karena dalam MBKM ini banyak sekali benefit pengalaman dan cerita yang lainnya ya Bang ya banyak sekali baik saya selaku moderator dalam podcast Bincang Kimia edisi 5 kali ini mohon undur diri dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa